Intro Sulit untuk menjelaskan seberapa pentingnya sosok Nurohim terhadap warga sekolah Master Indonesia. Tindakan dan pencapaiannya untuk meningkatkan pendidikan anak jalanan berteriak lebih keras dibanding kata-kata. Seperti yang dirasakan oleh Andika, bagi Andika, sosok Nurohim merupakan seorang figur yang sangat penting bagi perubahan hidupnya saat ini. Ada satu momen yang membuat Andika memiliki ikatan emosional dengan Nurohim dan Sekolah Master Indonesia. Ketika saya lulus masuk UNJ, saya tuh sempat kesulitan masuk untuk bayar uang kuliah, padahal cuma 3 juta. 3 juta mungkin bagi saya sekarang, saya bisa cari uang segitu. Tapi di masa itu, di tahun 2012, uang segitu tuh benar-benar besar buat saya, Mas. Saya nggak tahu harus cari uang dari mana, orang tua nggak punya uang, saya lulus UNJ dan harus bayar uang segitu. Itu Parohim yang support. Parohim yang support. Jadi, saya udah nggak lagi menganggap Parohim sebagai guru ataupun kepala sekolah, tapi dia adalah bapak saya. Hal ini pula lah yang membuat Andika masih sering kembali ke Sekolah Master Indonesia. Andika berharap Sekolah Master Indonesia bisa tetap terus ada untuk menjaga asa anak-anak jalanan. Harapannya semoga Master terus berdiri sampai kapanpun dan saya siap support sebagai alumni dalam hal apapun, biar Sekolah Master bisa tetap ada dan semoga semakin banyak juga orang-orang seperti Parohim yang mendirikan sekolah-sekolah gratis di berbagai daerah, sampai akhirnya nanti masalah pendidikan mahal, pendidikan yang tidak terjangkau itu bisa terselesaikan, Mas. Nurohim sendiri hingga saat ini sudah membangun 10 Sekolah Master Indonesia di beberapa wilayah dan terus berupaya mengembangkan dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Nurohim berharap dukungan pemerintah terhadap Sekolah Master Indonesia bisa diperkuat dan mampu menjadi salah satu solusi bersama untuk mengatasi masalah pendidikan kaum marginal. Master ini nantinya akan diperkuat ya dengan pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat dari sisi kelembagaan, dari sisi SDM dan sehingga Master ini bisa menjadi semacam role model yang bisa diduplikasi, yang bisa dikembangkan di setiap daerah agar persoalan-persoalan pendidikan, persoalan masyarakat marginal itu bisa teratasi dengan sistem gotong royong sehingga berbiaya murah. Dari sisi sebagai seorang pendidik, Sri Lestari berharap Sekolah Master Indonesia bisa memberikan perubahan positif yang signifikan terhadap moral dan kecerdasan muridnya. Harapannya kita bisa mencetak generasi yang sesuai dengan visi-visi kita, yaitu menjadikan mereka siswa yang cerdas, berahlak, kemudian berbudi pekertiruhu, gitu deh. Terus yang tadi, bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain. Murid Sekolah Master Indonesia, Hesti, berharap sekolahnya bisa lebih mendapatkan banyak dukungan dari banyak pihak. Selain itu, Hesti juga berharap kualitas sekolahnya bisa menjawab keraguan dan pandangan miring publik terhadap Sekolah Master Indonesia. Pengennya tuh Sekolah Master tuh lebih terkenal dan banyak orang-orang yang support, ngedukung, terus jauh sekolahannya jauh lebih bagus lagi dan lebih banyak murid-muridnya seperti harinya sekolah-sekolah lain. Karena emang benar-benar nggak ada bedanya, sama-sama bagus, cuma pandangan mereka aja, gitu. Seringkali kita dengar kalimat, berbuat kebaikan akan melahirkan kebaikan lainnya. Sosok Nurrohim dengan Sekolah Masternya adalah bukti nyata. Totalitas dan dedikasinya, menjaga mimpi anak-anak agar mendapatkan kesempatan yang layak untuk meningkatkan tarap hidup, melalui pendidikan, menggerakkan hati banyak orang. Mereka berkotong-royong membantu untuk sebuah mimpi besar memberikan kesempatan pendidikan yang layak untuk mereka yang hidup di jalanan. Terima kasih.